Pemirsa narkoba merupakan musuh bangsa. Generasi muda pun jadi sasaran empuk penyalahgunaan narkoba. Karenanya calon gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, berencana membangun lebih banyak tempat rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Calon gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, menemui sejumlah remaja mantan pengguna narkoba di kota Madiun, Jawa Timur. Kofifa berbincang, mendengarkan keluh kesah mereka. Untuk menyelamatkan generasi muda Jawa Timur dari bahaya narkoba, calon gubernur yang didukung oleh Partai Perindo ini berencana membangun lebih banyak tempat rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Kita jangan pernah mengecilkan tempat seperti ini, tempat rehab seperti ini yang friendly bagi anak-anak. Kalau tempat itu makin megah, mereka makin jauh dan makin merasa berjarak. Tempat-tempat seperti ini mereka pagi bisa sekolah, sekulang sekolah, mereka ke sini lagi, mereka ketemu kancelernya, mereka ketemu si kuluknya. Tempat-tempat rehab seperti ini menurut saya harus tetap kita lakukan koordinasi sinergitas dan kualitas layanan yang terus lebih baik. Dalam kunjungan ke Panti Rehabilitasi, Kofifa juga memberikan motivasi bagi para remaja agar menjauhi narkoba. Kofifa juga bernyanyi bersama mereka. Dari Panti Rehabilitasi Korban Narkoba, Kofifa juga menyapa warga Madiun yang beraktivitas di pasar tradisional dan pangkalan beca. Kunjungan Kofifa ke Madiun tak lupa mencicipi kuliner khas Madiun, nasi pecel bersama para pendukungnya. Dari Madiun, Jawa Timur, INEWS melaporkan. Terima kasih.